Ketua Komisi Pemilihan Umum Rihashim Asyari mengungkapkan bahwa calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menjadi kontestan pertama yang menyampaikan visi misi pada debat Cawa Pres di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2023. Ada pun tema debat kedua dan yang pertama untuk Cawa Pres ini mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Nah pada debat kedua nanti penyampaian visi, misi, program akan dimulai oleh calon wakil presiden nomor urut 2, dan seterusnya, kata Hashim di kantor KP URI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Hashim mengatakan, peserta pertama yang menyampaikan visi misi program saat debat sesuai dengan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hashim pun mencontohkan pada debat pertama, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menjadi orang pertama menyampaikan visi misinya. Lalu, pada debat ketiga, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan menjadi yang pertama menyampaikan visi misinya. Jadi dimulainya debat oleh calon presiden atau calon wakil presiden nomor urut sekian disesuaikan dengan nomor urut, jelasnya. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum akan melaksanakan debat kedua yang merupakan sesi penampilan dari calon wakil presiden Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Gibran Raka Buming Raka dan Mahfud MD. Ketua KPU Ri Hashim Asyari menjelaskan, untuk debat sesi cawa pres ini tak akan digelar seperti debat perdana, nantinya debat kedua akan digelar di Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, pada tanggal 22 Desember tahun 2023. Hashim juga menjelaskan bahwa format debat kedua ini tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian, debat tetap dibagi menjadi enam segmen. Menurut Hashim, enam segmen tersebut yakni pertama berisi penyampaian visi, misi, program kerja oleh masing-masing cawa pres. Kemudian, untuk segmen kedua dan ketiga, akan diajukan sejumlah pertanyaan yang disusun oleh tim panelis. Pada segmen empat dan lima ini, lanjut Hashim, para cawa pres juga diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masing-masing cawa pres. Lalu, pada segmen terakhir atau segmen ke-6 akan ada closing statement atau bernyataan terakhir sebagai kesimpulan dari masing-masing cawa pres. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!